Pemkot melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Banjar menghadirkan pojok baca digital atau pocadi di Toserbah Pajajaran. Hadirnya pocadi di tempat publik diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat, lantaran dapat mengakses buku bacaan dengan mudah tanpa harus berkunjung ke perpustakaan. Guna memberikan pelayanan publik khususnya dalam menyediakan buku bacaan, Pemkot Banjar telah meresmikan pojok baca digital atau pocadi di Toserbah Pajajaran. Pocadi merupakan sarana untuk membaca secara digital menggunakan personal komputer atau tablet. Pengunjung dapat membaca sebuah buku sesuai keinginan dengan menggunakan jari. Pocadi yang terpasang di tempat publik ini dapat diakses semua kalangan mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Pemkot berencana menambah pocadi di lokasi lain. Bisa untuk memberikan layanan baca secara digital. Di sana ada laptop, ada tablet, tapi buku fisik juga ada. Itu bisa untuk mahasiswa yang belajar atau mencari referensi. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk masyarakat umum. Hanya satu. Tapi kami mengajukan kembali mudah-mudahan tahun depan diberikan hebah lagi oleh pepusnas ya. Kita usaha teruslah mudah-mudahan ada perhatian lebih. Karena bu wali tadi menundaki semua kritik yang membuat diberikan pelayanan umum. Ingin ada pocadi. Ibu wali kota sangat antusias. Nia menambahkan pengunjung tidak hanya dapat membaca melalui digital, namun juga melalui buku fisik yang telah disiapkan. Nia berharap dengan hadirnya pocadi minat baca dan menulis masyarakat kota Banjar meningkat. Dari kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.